Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Jumpa kembali bersama saya Muhammad Solihin Dalam dialog spesial Nejawa Tengah hari ini Ya dalam 30 menit ke depan Kita akan membahas seputar pemilihan umum Tahun 2019 Mulai dari pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Kota, Provinsi DPR, DPD dan Hingga Presiden dan kali ini Sangat spesial sekali karena saya sudah Kehadiran Bapak Aris Mufit Dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Divisi Teknis Dan Yelenggaraan Pemilihan Umum Halo selamat pagi mas Kabarnya baik ya mas ya Seger banget gitu hari ini Kayaknya langsung saja kita mulai ya mas Mas ini pemilu udah 2019 Udah tinggal menghitung hari lagi Saya pengen tau dulu nih Tentunya juga Pak Merkso di rumah juga pengen tau Apa kira-kira perbedaan antara Pemilu 2014 5 tahun lalu Dengan yang sekarang Oke Terima kasih Memang sangat berbeda ya Kalau kemudian kita melihat Disini adalah Asal-muasalnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Disana memang sudah disebutkan perbedaannya adalah Kalau tahun 2014 itu Antara pemilu presiden dan pemilu legislatif itu terpisah Jadi pemilu legislatif dulu selesai semuanya Dan kemudian dilanjutkan dengan pemilu presiden Nah kalau 2019 ini adalah Sekaligus diserentakan Seperti itu Jadi antara pemilu legislatif Pemilu DPD Dan presiden itu adalah serentak Jadi satu hari akan selesai Seperti itu Oke jadi intinya adalah Pemilu akan selesai dalam satu hari saja Di tanggal 17 April gitu ya Ngomong-ngomong lebih lanjut soal penyelenggaraan Yang akan semua digabungkan nih ya Tentunya juga ada beberapa poin yang Kita soroti gitu Salah satunya adalah Perbedaan kertas suara Kotak suara bahkan bilik suaranya Yang katanya juga akan berbeda Mungkin Mas Aris bisa menggambarkan lebih spesifik Perbedaan intinya itu ada di mana saja Oke Yang pertama adalah kotak suara Kotak suara yang digunakan kita itu nanti berbeda Dengan 2014 atau pemilu-pemilu sebelumnya Kalau pemilu 2014 dan sebelumnya itu Kita menggunakan kotak suara yang terbuat dari aluminium Aluminium itu yang sudah biasa kita lihat itu ya Tetapi 2019 ini kita menggunakan bahan karton duplex Yaitu semacam karton Tapi dia kedap dengan air Anti air istilahnya seperti itu Itu untuk kotak suara Kemudian bilik suara Kalau bilik suara sebenarnya kita masih bisa menggunakan Yang kita gunakan seperti biasa Yang aluminium itu ya Tetapi kalau kemudian kita melihat Karena jumlah TPS yang berubah jauh ya Yang perbedaannya lumayan besar Kalau dulu tahun 2014 itu sekalian 1.700an Kita sekarang sudah 3.182 Sehingga kita juga membutuhkan penambahan bilik Tetapi penambahan bilik saat ini kita menggunakan karton juga Ada karton duplex yang kemudian Kita apa namanya modelnya juga mirip dengan bilik yang aluminium Meskipun sempat menaruh kontroversi gitu ya Di pemberitaan media sosial Tapi nyatanya bilik suara ataupun kotak suara ini ternyata juga terbukti ampuh dan kuat Untuk penyelenggaran pemilu begitu Memang ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia Di beberapa negara di barat sana itu juga menggunakan karton ternyata Dan itu memang lebih efisien gitu ya Lebih efisien untuk digunakan dan kekuatannya juga tidak terlalu beda jauh ya Sama istilahnya ya tetap kuat saja untuk penyelenggaran ini Kita tinggalkan soal kotak suara Bilik suara gitu ya karena sudah makin ke sini Kita harusnya sudah tahu nih cara memilihnya seperti apa Tapi diantara beberapa pamiar rosa mungkin yang ada di rumah Masih belum tahu nih tata cara pemilihan akan seperti apa nantinya Lebih simpelnya Mas Aris mungkin bisa dijelaskan tentang cara pemilihan Apa saja yang harus dibawa untuk ke TPS nanti kira-kira begitu Pada tanggal 17 Maret kemarin kita mengadakan simulasi pemungutan soalan Dari beberapa pemilih itu ternyata juga masih kesulitan Untuk bagaimana menentukan calonnya Bagaimana mereka kemudian memilih tata cara memilih juga masih banyak yang kebingungan Nah ini karena kemudian kita mengadakan sosialisasi-sosialisasi untuk bisa bagaimana masyarakat itu benar-benar paham Bagaimana cara mencoblosnya dan kemudian cara melipatnya bahkan cara melipatnya Ya ini saya bawakan juga ini kotak suara ini Ya langsung saja mungkin kita bisa tunjukkan Ya misalkan seperti ini Ini bentuk spesimen surat suara yang akan ada di 2019 besok ya Ini adalah spesimen surat suara dan lebarnya juga sekian Oke boleh ditunjukkan ini untuk spesimen surat suara Ini adalah spesimen surat suara untuk pemilihan DPR kabupaten DPR kabupaten Ya ini adalah untuk DPR kabupaten Total partenya itu ada 16 tetapi karena disini ada 4 parten Aceh gitu ya Sehingga disini langsung melompat dari 14, 19 sampai kemudian 20 seperti itu Oke ini untuk yang? Yang DPR di kabupaten Lebarnya tidak cukup menyulitkan calon pemilihkah nantinya ketika dibawa ke bilik suara? Ya memang kemarin ketika simulasi ada beberapa yang kesulitan memang Tetapi saya meyakini nanti kalau kemudian masyarakat sudah masuk ke bilik Mereka sudah mengingat istilahnya Sudah tahu siapa yang akan ditoblos seperti ini Memang diharapkan dengan adanya sosialisasi yang oleh DPR pincar dilakukan itu Masyarakat semakin familiar gitu ya dengan bentuk maupun dengan gambar-gambar yang ada di surat suara ini Berikutnya mas spesimen yang berikutnya mungkin ditunjukkan lagi Kalau untuk DPRT kabupaten kota ini boleh dilihat disini Ini akan bertanda warna hijau Warnanya hijau kalau DPRT kabupaten itu warnanya hijau Kemudian DPR provinsi itu warnanya biru Tapi kalau DPR RI nanti disini warnanya kuning Oh oke jadi yang memberikan adalah warnanya aja Ini juga wajib di highlight juga untuk Pak Merso begitu ya Terhadap warnanya itu di hafalin gitu kalau bisa bahkan Oke tadi kita sampai di DPRT provinsi DPRT provinsi Boleh kita buka mungkin lembarannya Lembarannya isinya sama dengan pemilihan di kabupaten Karena ini adalah jumlah partainya sama Yang membedakan adalah nama calonnya Kalau ini kan misalkan partai nomor 6 Ini partai stroberi Sekali lagi saya tegaskan seluruh Indonesia bentuknya akan sama seperti ini ya mas pastinya ya Yang membedakan adalah nama calonnya disini Partai-partainya juga sama persis Yang membedakan adalah nama calon-calon yang nanti berada di bawah partai disini Disini ada berapa kolom kalau kita boleh lihat Ini kolomnya adalah 12 sesuai dengan 12 model ya 12 model nama calab disini Nama calab ya sesuai dengan undang-undang Menyebutkan bahwa calab itu jumlahnya 3 sampai 12 Kita spesifik untuk kabupaten Semarang Ataupun dengan provinsi yang ada di Jateng Itu nanti akan seperti apa Akankah dengan 12 nama ini yang masuk atau gimana Ya kalau kemudian kita melihat di kabupaten Semarang Memang tidak sampai ke angka 12 Karena calabnya itu paling banyak hanya 11 saja Oke Karena itu mengikuti daerah pemilihan Dan kemudian disandingkan dengan jumlah kursi yang ada di kabupaten Semarang Kalau saat ini jumlah kursi yang akan diperbutkan di tahun 2019 ini Adalah 50 tetapi tahun 2014 itu hanya 45 kursi Jadi ada di kabupaten Semarang ada penambahan 5 kursi untuk DPRD kabupaten Tapi sekali lagi ini tadi kita udah tunjukkan DPRD kabupaten kota Maupun dengan surah-surah dari DPRD provinsi Satu lagi yang mungkin akan sedikit berbeda begitu Pak Merso Karena disitu ada tanda gambar foto untuk calon anggota DPD kita Ini yang DPD Jadi untuk presiden dan DPD itu ada fotonya Kalau kita melihat yang di DPR provinsi maupun kabupaten itu tidak ada fotonya Tetapi kalau di DPD dan presiden itu ada fotonya yang tercantum dalam surat suara Menyulitkan tidak sih untuk pemilihan nanti? Nah ini kan kalau misalkan kalau ini kan sudah ada yang namanya fotonya gitu ya Tetapi kalau memang yang disini kan tidak ada fotonya yang di DPR Tetapi jangan khawatir karena di setiap TPS itu Di depan TPS itu sebelum masuk itu ada gambar daftar calon tetapnya Artinya masyarakat calon pemilik kita juga dituntut untuk lebih aware gitu ya Dengan siapa calon mereka yang akan mereka pilih gitu Harus sudah punya pilihan sebelum masuk ke pilih suara gitu ya mas? Sehingga kita sehingga di dalam depan setiap TPS itu ada 6 calon daftar calon tetap Kalau ini mas dari semua 5 kotak 5 surat suara yang akan kita bawa Semuanya direnteng jadi satu Soal dengan jumlah jaminan seluruh warga itu bisa memilih bagaimana? Jadi memang ada perbedaan seperti itu ya Jadi kalau kemudian kita melihat pemilih sendiri kita bagi menjadi 3 Ada yang namanya daftar pemilih tetap Kemudian daftar pemilih tambahan Dan ada juga yang namanya daftar pemilih khusus Nah ini kan ada 3 perbedaan Ada 3 pemilih jenis pemilih Tentunya nanti juga ada perbedaan-perbedaannya Nah mas Aris ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Pak Merson dari Jawa Tengah Tapi ditahan dulu penjelasannya Karena program dialog spesial dari Jawa Tengah masih akan kembali Tentunya selepas Cidapariwara berikut ini Terima kasih sudah menonton!